Halo, selamat datang di channel aku, Sulis Tia Matiar Di video kali ini aku mau membattle 2 sunscreennya Wardah Untuk yang varian Erie Smooth dengan yang Echnicolm, yang SPFnya 35 Sebelumnya aku udah pernah full review ya untuk kedua sunscreen ini Untuk kamu yang mau nonton full reviewnya Bisa cek di atas atau di kolom deskripsi Karena di video ini aku cuma bakal membandingkan aja Apa aja persamaan dan perbedaan dari sunscreen ini Untuk kemasannya sama-sama tube, terus sama-sama matte Untuk desainnya juga sama Untuk isinya yang Erie Smooth ini dia tuh tersedia dalam 2 ukuran ya Tapi disini aku punyanya yang 25 mili Dan untuk yang Echnicolm ini yang SPF 35 Per video ini tayang baru ada 1 ukuran ya Dan ini ukurannya adalah 35 mili Kalau yang Echnicolm ini dia harganya sekitar kurang lebih 35 ribuan Kalau yang Wardah yang Erie Smooth ini kayaknya sekitar 35 Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya Untuk angka proteksinya, jadi untuk Wardah yang Erie Smooth ini Dia mengandung SPF 50 PA++++ Sedangkan untuk yang Echnicolm ini dia SPF 35 PA++++ Jadi dari segi proteksi itu jauh lebih memproteksi yang Erie Smooth ini ya Kedua produk ini punya highlight ingredients yang berbeda Jadi kalau yang Erie Smooth ini dia mengandung skin boost DNA, centella, dan bera mineral Sedangkan untuk yang Echnicolm yang SPF 35 ini Dia disini mengandung salicylic acid, vitamin B3, dan panthenol Dan untuk klaimnya selain keduanya ini fungsi utamanya adalah Untuk menjaga dan melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari Klaim tambahannya juga untuk yang Erie Smooth ini dia tuh klaimnya Bisa sekalian untuk menjaga skin barrier Sedangkan yang Echnicolm ini bisa membantu untuk melawan bakteri penyebab jerawat Dan juga bisa sekalian untuk merawat jerawat Untuk yang Erie Smooth ini dia tuh masih mengandung parfum Sedangkan untuk yang Echnicolm ini dia tidak mengandung parfum Untuk teksturnya kalau yang Echnicolm ini dia tuh warnanya putih Sedangkan untuk yang Echnicolm ini dia warnanya toska Kayak hijau kekuningan sedikit Keduanya termasuk ke tekstur lotion Cuma bedanya kalau menurut aku yang Echnicolm ini tuh kayak lebih licin Bandingkan dengan yang Erie Smooth Tapi keduanya ini sama-sama ada feels basah atau waterynya Keduanya termasuk cepat meresapnya Tapi kalau menurut aku yang Echnicolm ini sedikit lebih cepat Keduanya nggak lengket, nggak white cast, dan dua-duanya juga nggak perih di mata aku Tapi di beberapa orang untuk yang Erie Smooth ini ada yang ngerasa perih di bagian mata Tapi kalau di mata aku tuh nggak perih dan aman Kalau video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih Untuk finishnya, jadi keduanya ini termasuk ke finish yang matte Tapi kalau dibandingkan yang Erie Smooth ini finishnya lebih matte dibandingkan dengan yang Acne Yang Acne ini tuh ada sedikit natural glow-nya Tapi masih dominan ke matte ya Dan kalau yang Erie Smooth ini pas baru banget di-apply Ini dia tuh finishnya agak satin Tapi makin lama ditunggu makin nge-set itu dia tuh finishnya bener-bener matte Untuk feel kedua sunscreen ini di wajah aku Jadi kedua sunscreen ini dua-duanya sama sekali tidak melembabkan kulit Tapi kalau misalnya aku bandingkan dan ketika aku rasa-rasa lagi Yang Acnecom ini kayak ada sedikit banget feel melembabkannya Maksudnya sedikit banget kalau dibandingkan dengan yang si Erie Smooth ini Cuman secara garis besar sih di kulit aku sih tidak melembabkan ya Nah yang si Erie Smooth ini kalau di kulit aku aku ngerasa ini tuh justru rada kering ya Dan keduanya juga ada perasaan ketarik di kulit Tapi bukan yang ketarik banget sih Jadi oleh karena itu menurut aku lebih enak kalau pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya Sebelum pakai dua sunscreen ini Untuk nahan minyaknya keduanya bener-bener oke banget nahan minyaknya Tapi pas dipakainya udah rada lama Aku ngerasa untuk yang Acne ini dia tuh sedikit lebih glow Kayak sedikit satin dibandingkan dengan yang si Erie ini Cuman kan dari awal juga emang kan finishnya yang Acne ini ada satinnya sedikit kan ya Jadi pas udah makin lama dipakai juga sama Ini tuh jadi sedikit lebih satin dibandingkan yang Erie Dua-duanya juga sama sekali gak kusam di kulit aku Tapi yang Erie ini dia feelsnya atau finishnya tuh masih tetap fresh Lo dibandingkan dengan yang Acne Ini tuh dua-duanya ada potensi buat keringetan ya Agak sedikit gerah kalau hawanya panas banget Bener-bener kayak keringetan di daerah T-Zone Cuman aku ngerasa kayaknya yang si Erie Smooth ini sedikit lebih keringetan dibandingin sama yang Acne Tapi kalau misalnya di hawanya normal atau misalnya adem ada AC itu sih Aman ya gak bikin keringetan Jadi menurut aku untuk dua sunscreen ini bakal lebih cocok untuk kulit kamu yang cenderung ke oily skin Kalau misalnya kulit kamu dry skin mau coba juga masih bisa kok Yang penting pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya Dan kalau kulit kamu berjerawat atau acne prone skin kamu bakal lebih ideal kalau pakai yang Acne ini Dan kalau untuk kegiatan di outdoor bakal lebih ideal kalau pakai yang Erie Smooth ya Karena dia mengandung SPF 50 Kalau kamu mau pakai di outdoor untuk yang SPF 35 ini pastiin sering reapply aja Dan jangan terlalu lama kena sinar matahari Dan walaupun yang Erie ini dia tuh SPFnya 50 dan bisa dipakai outdoor Tapi tetap aja ya Sebaiknya tetap dihindari untuk paparan sinar matahari langsung Pokoknya jangan terlalu lama kena mataharinya Oh iya keduanya juga ini gampang ya dibilas dengan air Jadi dia tuh dua-duanya sama sekali gak water resistant dan juga voodoo friendly Itu dia review dan pengalaman aku pakai kedua sunscreennya Wardah ini Kalau kamu udah pernah nyobain salah satunya atau keduanya Kamu juga boleh sharing di kolom komentar ya Kalau di kamu pengalamannya kayak gimana Jadi segitu dulu video dari aku Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih banyak untuk supportnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya See you